11 haji Indonesia asal Kabupaten Karawang Sementara sebanyak 432 jemaah calon haji asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang tergabung dalam kelompok terbang 18 diberangkatkan dari halaman Kompleks Islamik Center Karawang pada minggu pagi. Rombongan jemaah calon haji diberangkatkan dari Kompleks Islamik Center Karawang menggunakan 10 bus pariwisata menuju ke Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat. Setelah menginap satu malam di Asrama Haji Bekasi, jemaah calon haji baru akan diberangkatkan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Dari total 432 jemaah, terdapat jemaah calon haji tertua yang berusia 92 tahun asal kejamatan Kelari. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi daerah kerja Makkah bersiap sambut kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama. Mereka direncanakan datang pada 20 Mei 2024, tepatnya pada pukul 12 siang hingga malam hari. Ada 3.425 anggota jemaah dari 8 kelompok terbang yang akan memasuki kota Mekah. Mereka berasal dari Embarkasi Jakarta, Ponduk Gede Jakarta, Bekasi, Batam, Surabaya, Ujung Pandang, dan juga Palembang. Selanjutnya, mereka akan melakukan umroh wajib. Petugas penyelenggara ibadah haji juga mengimbau kepada jemaah haji agar waspada dengan cuaca di Mekah yang sangat panas. Kepada jemaah haji, jangan sampai melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Masa karena terkait dengan cuaca yang sangat panas, bahkan Anda perkirakan pada puncak haji juga akan mencapai 50 derajat Celcius, bahkan lebih. Oleh karena itu, kami mengimbau, yang pertama adalah, yang pertama untuk senantiasa menggunakan payung jika keluar pemondokan, kemudian membawa air, jangan sampai dehidrasi.